Intro Teman-teman saat ini saya ada di salah satu perumahan yang ada di Juanda Deket banget ke Surabaya bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi cari rumah pertama Karena rumah lebar 6 ya tapi harganya masih sekitar 1 M kecil nih Dan bagusnya lagi ya kalau teman-teman lihat di belakang saya di sisi kanan saya itu sudah dibangun Jadi di belakang saya ini lagi pembangunan seluruh klasternya dan ini adalah rumah contoh rumah lebar 6nya Jadi tampak depannya sudah bagus sudah modern contemporary ya temanya dan sudah ada industrial-industrialnya dengan nuansa abu-abu Kusen-kusennya tinggi jendelanya sudah warna hitam dan di sisi kiri ini ini ada service area yang akan saya bahas nanti pada saat saya bahas dalamnya Jadi ini service area ada rooster-roosternya nih cantik banget Rooster ini membuat orang dari luar tidak bisa kelihatan di dalam tapi yang di dalam itu bisa kerasa anginnya Jadi kalau mau pakai jemur baju bisa di depan sudah ada taman, tandon PDAM dan juga tempat untuk pasang sanyo Di sini carport bisa muat untuk satu mobil teman-teman langsung kita masuk rumahnya ya Halo saat ini saya sudah di dalam rumahnya tadi sudah lihat kan tampak depannya Pintu ini smart door locknya sudah standar ya teman-teman Terus kita bahas di sini jendelanya besar Kemudian untuk gorden ini railingnya tidak kelihatan ya jadi sudah tersembunyi untuk rail gordennya Saya suka ini jendelanya besar dan bisa di sliding full ke sisi kiri saya Jadi misalkan ada acara ya ini bisa dibuka full jendelanya jadi seakan-akan ruangan di dalam dan ruangan di carport itu menjadi satu Di sebelah kiri sini ada tangga nanti kita lanjut ke tangga ke lantai dua saya bahas ruangannya dulu Ruangan tamu dan ruang keluarga jadi satu bisa nonton TV ya di sini Dan di sini interiornya bagus bisa nuansa coklat-coklat gini ya kayak seakan Jepang-Jepang Di sini sudah ada dry kitchen teman-teman bisa masak dan kasih kitchen set di sini jadi supaya lebih cantik Nah di sini ikutin saya yuk anggap aja rumah sendiri Nah di sini ada service area yang terpisah yang saya suka kalau di sini sudah ada tempat langsung ke pintu keluar Nah jadi misalnya kita habis ini habis masak-masak ya habis masak-masak kita mau buang sampah Kita bisa lewat service area ini ke carport tidak perlu lewat ruang tamu Nah service area di sini teman-teman bisa kasih kanopi di atas supaya tidak hujan Dan di sini sudah bisa kasih mesin cuci karena ini ada untuk air masuk dan pembuangan air kotornya sudah ada Dan sudah dilengkapi juga dengan rooster ini ya Rooster ini membuat kita tidak kelihatan dari depan rumah Nah jadi kalau tapi anginnya bisa ke dalam sini jadi kalau jemur baju pasti cepat kering Nah kita lihat kamar yang ada di lantai satu teman-teman Jadi kalau ada oma atau opa yang ikut stay bareng Kalian ya itu enak di lantai satu sudah ada kamar Lengkap dengan kamar mandi yang ada di bawah tangga Jadi kamar mandi ini letaknya tersembunyi ya Tidak makan banyak ruangan Lengkap dengan westafel dan kloset dan showernya Nah ini ruangan yang bisa kita pakai buat ruangan kerja di siang hari Sudah ada tempat duduknya seperti ini ya kan Dan kalau malam hari ya kita bisa taruh matras di sini Bisa jadikan ruangan tidur Jadi fleksibel Ruangan kerja di siang hari Malam hari kita tinggal sliding pintunya Terus jadikan ruangan tidur Habis ini kita lihat lantai duanya Nah sekarang saya dari tangga ya teman-teman Saya suka di sini ada garis-garisnya Supaya tidak licin dan ini sudah ada lampu Jadi kalau malam hari tidak gelap Ikutin saya yuk ke lantai dua Nah di lantai dua ini sudah ada Area yang kita bisa manfaatkan Ikut aja buat jadi Ekstra kamar tidur di sini Ini sudah di deck sudah di cor Jadi teman-teman tinggal tambahin atap Tembok sekeliling ya Sudah bisa jadi satu kamar lagi Atau mau jadikan ruangan hobi juga bisa Taruh koleksi-koleksi teman-teman di sana Nah ini kamar anaknya Kamar anak ini nuansanya sudah Kayu-kayu juga Jadi keramiknya ini motif kayu Pintu dan jendelanya juga sudah bagus ya Pegangan ini sudah warna hitam Setara sama kusen-kusen aluminiumnya Nah lemarinya minimalis Ukurannya sekitar 3x3 meter Cukup untuk kamar anak Dan kamar anak ini yang saya suka Bersebelahan dengan kamar mandi Jadi kamar mandi yang di sini Lengkap dengan air panas Sudah ada untuk elektrik ya Kemudian sudah ada exhaust fannya Toilet shower sudah lengkap Kita lihat master bedroomnya Nah saya suka rumah lebar 6 ini Karena tidak ada kamar mandi dalam ya Jadi kamarnya bisa luas Nah ini area tidur Teman-teman bisa taruh TV di sini Ya kan teman-teman bisa taruh TV di sini Dan di balik sini Ikutin saya ya Nah di balik sini masih ada tempat Bisa buat make up Karena ini kalau kita buka Ini lemari Ya kan ini lemari Dan bisa make up di sini Kalau mau dikasih kursi Atau meja kecil di sini masih bisa Jadi di sini bisa dimanfaatkan Untuk wardrobe Dan di sini bisa kita manfaatkan Untuk istirahat So gimana menurut teman-teman Lebar 6 ini Nggak kerasa kecil ya Boleh komen di bawah ya Jadi kalau teman-teman suka Dan cocok dengan rumah ini Boleh viewing bareng ya Dengan ada promo Free BPHTB Dan subsidi DP Untuk rumah di Juanda ini Lokasinya strategis Karena dekat dengan Tol Juanda Dan langsung ke jalan raya Raya Juanda Buat teman-teman yang Cara bayar KPR Dapatkan juga Subsidi provisi Sebesar 50% Dan juga boleh dapat Untuk free biaya admin KPR Pembangunannya sudah dimulai Teman-teman 15 bulan Sudah bisa serah terima rumah Buat teman-teman yang tertarik Boleh viewing konteks saya Ada di deskripsi ya Kontek WA saya Dan juga Follow Instagram Dan TikTok saya Thank you Bye-bye 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 Bye-bye